Intro Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan Oleh karena itu, candi Ratu Boko sering disebut juga keraton Ratu Boko Tapi alangkah baiknya sebelum melanjutkan nonton video ini, kopinya diserubut dulu Oke saya lanjut ya Disebut keraton Boko karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Larat Jonggrang Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh wangsa Sailendra yang beragama Buddha Namun kemudian diambil alih oleh raja-raja Mataram Hindu Peralian pemilik tersebut menyebabkan bangunan keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme Di situs Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti berangkat tahun 792 Masehi Yang dinamakan prasasti Abayagiri Wihara Isi prasasti tersebut mendasari dugaan bahwa keraton Ratu Boko dibangun oleh ragai panangkaran Prasasti Abayagiri Wihara ditulis menggunakan huruf Pranagari Yang merupakan salah satu ciri prasasti Buddha Dalam prasasti itu disebutkan bahwa raja Teja Purnama Panangkarana Yang diperkirakan adalah ragai panangkaran Telah memerintahkan pembangunan Abayagiri Wihara Nama yang sama juga disebut-sebut dalam prasasti Kalasan pada tahun 779 Masehi Prasasti Mantiasih pada tahun 907 Masehi Dan prasasti Wanua Tengah III pada tahun 908 Masehi Menurut para pakar kata Abagya berarti tanpa hagaya atau damai Kiri berarti gunung atau bukit Dengan demikian Abayagiri Wihara berarti biara yang dibangun di sebuah bukit yang penuh kedamaian Pada pemerintahan Ragai Walaing Pukumbayoni Yaitu tahun 898 hingga tahun 908 Masehi Abayagiri Wihara berarti nama Menjadi keraton Ratu Boko Keraton Ratu Boko yang menempat di lahan Yang cukup luas tersebut Terdiri atas beberapa kelompok bangunan Sebagian besar diantaranya saat ini hanya berupa Terdiri atas beberapa kelompok bangunan Penemuan dari sejarah Candi Ratu Boko ini Dimulai oleh orang Belanda bernama H.J. de Graaf Dan ini orangnya Beliau pada saat itu sekitar abad ke-17 Mendapat informasi dari orang-orang Eropa yang berkunjung ke Jawa Bahwa ada peninggalan sejarah yang menarik di Boko Harjo Mereka mengatakan bahwa ada runtuhan keraton atau istana Yang terletak di Boko Harjo tersebut Berikutnya saya akan mengulas tentang gerbang Candi Ratu Boko Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko Terletak di sisi barat Kelompok gerbang ini terletak di tempat yang cukup tinggi Sehingga dari tempat parkir kendaraan Orang harus melalui jalan menanjak Sejauh sekitar 100 meter Pintu masuk terdiri dari atas dua gerbang Yaitu gerbang luar Dan gerbang dalam Gerbang ini terdiri atas lima gapura paduraksa Yang berbaris sejajar dengan gerbang luar Gapura utama diapit oleh dua gapura pengapit di setiap sisi Walaupun gerbang dalam ini terdiri atas lima gapura Namun tangga yang tersedia hanya tiga Dua gapura pengapit yang kecil tidak dihubungkan dengan tangga Tangga naik dilengkapi dengan pipi tangga Dengan hiasan uket atau gelung Di pangkal dan kepala raksasa di puncak pipi tangga Dinding luar pipi tangga juga dihiasi dengan pengalatan bermotif bunga dan sulur-suluran Berikutnya adalah Candi Batu Kapur Sekitar 45 meter dari gerbang pertama Ke arah timur laut Terdapat fondasi berukuran 5x5 meter persegi Yang dibangun dari batu kapur Diperkirakan bahwa dinding dan atap bangunan aslinya Tidak terbuat dari batu Melanikan dari bahan lain yang mudah rusak Seperti kayu dan sirap atau genteng biasa Candi pembokoran berbentuk teras tanah berundak setinggi 3 meter Letaknya sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama Bangunan ini berdinah dasar bujur sangkar dengan luas 26 meter persegi Teras kedua lebih sempit dari teras pertama Sehingga membentuk selasar di sekeliling teras kedua Pendapa Sekitar 20 meter dari Paseban Arah selatan dari Kapura Terdapat dinding batu setinggi setinggi 3 meter Yang memegari sebuah lahan dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter Di sisi utara, barat, dan selatan Pagar tersebut terdapat jalan masuk berupa Gapura Paduraksa Atau Gapura Beratap Di beberapa tempat di bagian luar dinding terdapat saluran pembuangan air Yang disebut Jaladuara Jaladuara ditemukan juga di Candi Banyu Nipo dan Borobudur Dalam bahasa Jawa Pendapa berarti ruang tamu atau hamparan lantai beratap yang umumnya terletak di bagian depan rumah Berikutnya adalah Keputren Keputren yang artinya tempat tinggal para putri letaknya di timur pendopo Lingkungan Keputren terbagi dua oleh tembok batu yang memiliki sebuah pintu penghubung Dalam lingkungan pertama, terdapat tiga buah kolam berbentuk persegi Dalam lingkungan yang bersebelahan dengan tempat ketiga kolam tersebut Di atas berada, terdapat delapan kolam berbentuk bundar yang berjajar dalam tiga baris Di lereng bukit tempat kawasan Ratu Boko berada Terdapat dua buah gua Yang disebut Gua Lanang dan Gua Watun Atau disebut juga Gua Laki dan Perempuan Gua Lanang yang terletak di timur laut Pas seban merupakan lorong persegi Di dalam gua, masing-masing di sisi kiri, kanan, dan belakang Terdapat relung seperti bilik Sebelum melanjutkan video ini Silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lor Dan jangan lupa Kopinya diseruput lagi Cukup sekian ulasan saya tentang Ratu Boko Dan selalu ikuti terus channel ini Karena kami akan membuat konten-konten yang menarik selanjutnya Terima kasih telah menonton